Halo, selamat sore, kenalin. Nama aku Sindi Salafira Putri. Aku biasa dipanggil Sindi. Untuk sekarang aku tinggal di Kota Cimahi di Jawa Barat. Nah, kalau untuk kuliah, aku kuliah di Politeknis Negeri Bandung. Ambil kirusan administrasi niaga, program studi D4, penajemen pemasaran. Nah, sekarang itu aku semester tujuh, angkatan 2019. Terus untuk sosial media sih aku aktifnya di Instagram. Mungkin nanti kalau mau saling follow, aku bisa drop Instagram aku di WA aja ya. Boleh mungkin untuk yoga, gue perkenalan. Oke, kenalin. Nama aku Dwi Arifra Yoko. Untuk kuliah saya, saya di Universitas Negeri Surabaya. Dari program studi, Vokasi. Untuk jurusannya D4, manajemen informatika bidang IT. Oke, ngoding-ngoding berarti. Nah, Mungkin aku lanjut ke pertanyaan mungkin ya. Nih, kan dari informatika nih. Kenapa sih bisa tertarik buat ikut studi independen di sekolah ekspor? Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk saya sendiri, Kak. Saya itu suka jual-beli, Kak. Jadinya, saya tertarik di sekolah ekspor ini, Kak. Jadi, mungkin nanti biar jual-belinya bisa ke luar negeri gitu ya. Nah, gitu. Dari saya berdalam ini, saya baca di juga. Ya, kalau aku sendiri sih kenapa tertarik? Karena sebelumnya kan di manajemen pemasaran itu aku udah ada matakuliah ekspor. Tapi cuma 3 SKS gitu. Sedangkan kan kalau kita di Sibade ini 20 SKS gitu. Dimana praktek sama materinya juga pasti lebih mendalam, lebih banyak. Jadi, mungkin dengan aku ikut sekolah ekspor di Sibade, jadi lebih menambah ilmu tentang ekspor juga gitu. Terus, aku juga kan sebelumnya udah pernah ikutan proyek ekspor. Tapi belum sampai tahap ngirim produk ke luar negerinya gitu. Karena waktu kemarin itu terhambat sama pandemi. Jadi, mungkin dengan ikut Sibade ini, aku bisa ngerasain realnya gimana ekspor itu sebenarnya. Kayak gitu sih. Bagus sekali. Mungkin dari kakak. Ya, gimana? Mungkin dari kakak, kalau boleh tahu produk apa yang dipasarkan? Kalau untuk produk. Kalau untuk produk sih ya, waktu kemarin yang proyek ekspor itu kan aku kerja sama-sama UMKM yang ada di Bandung. Nah, mereka itu sebenarnya udah melakukan ekspor, tapi ekspornya itu baru sempit gitu. Baru semen di negara kayak Malaysia, Australia, cuma kayak di daerah negara-negara situ aja gitu. Produknya itu serundeng sama bawang goreng. Aku rencananya udah bikin di pasarnya juga. ingin di kembangin si produknya itu di eksporin ke negara yang lebih luas lagi. Kayak Hong Kong, Iran, atau enggak Arab Saudi. Soalnya, berdasarkan di set pasar yang aku tahu, negara-negara mereka juga suka gitu sama produk serundeng, sama bawang goreng di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya juga aku punya plan. aku pengen jadikan disini di daerah Bandung, apalagi di Puntang ya. Itu kan penghasil kopinya itu lumayan bagus. Nah, itu kan banyak petani kopi gitu. Kalau untuk petani-petani itu kan pasti mungkin untuk pengetahuan ekspornya juga kurang. Nah, aku pengen jadi kayak fasilitator buat petani-petani itu ngebantuin mereka buat ngekspor produk kopinya. Karena sayang aja gitu kalau produk kopinya cuma dipasarin di Indonesia gitu. Kayak gitu sih. Mantap sekali ya. Kalau ya, gue gimana nih untuk rencana produknya? Untuk rencana produkku sendiri itu aku bikin dari limbah serabut kelapa. Jadi serabut kelapa saya olah menjadi pupuk salah satunya. terus keduanya saya buat seperti begora, hiasan dinding, dan lain-lain. Dan ada satu produk lagi yang ada di wilayah saya itu namanya itu minyak cengkeh. Paham? Tahu nggak? Kurang tahu sih minyak cengkeh itu buat apa sih fungsinya. fungsinya itu buat pengobatan herba. Oh, iya, iya. Buat, iya, seperti itu. Rokok juga bisa. Semoga nanti bisa ya terwujud semua keinginannya. Amin. Oh ya, terus satu lagi nih, harapannya mungkin nanti setelah ikut Zimbade ini pengen gimana gitu? Harapannya itu untuk ikut Zimbade, salah satunya ilmu dari Zimbade sekolah ekspor-impor bisa saya pahami, saya lebih dikenal di daerah saya, di daerah orang lain, di mata negara, di segunia. Intinya seperti itu, Kak. Oke. Aku juga kayak gitu sih, harapannya kurang lebih kayak pengen memajukan UMKM di daerah aku gitu. Soalnya ya lumayan lah produknya udah bagus-bagus, tapi sayang gitu kalau cuman dipasarin di Indonesia aja kayak gitu sih. Makasih banyak nih buat waktunya. Sorry-sore aku ganggu. Buat diajak kenalan. Aku stop record-nya ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.